Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya selamat datang di channel Kang Mas Bro Nah ini dia pilihan Matic Honda Scoopy Sporty warna grey kombinasi dengan warna hitam Untuk harganya dibanderol di angka Rp 23.170.000 OTR Jawa Tengah Atau tepatnya teman-teman yang ada di pelat G, pelat H dan juga pelat K serta pelat AD Yang mana masih di bawah naungan Astra Motor Jawa Tengah Untuk unitnya masih ready stock di dealer Super Honda cabang ketanggungan berbos Jawa Tengah Yang minat bisa langsung datang ke sini atau bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi Oke langsung saja kita lihat detailnya satu per satu mulai dari bagian depan terlebih dahulu Nah di sini untuk di bagian batok kepalanya yang atas ini menggunakan warna grey Nah untuk pembelian di sini juga nanti sudah termasuk mendapatkan cover yang warna-warna krum teman-teman di sini Nah untuk di bagian bawahnya warna hitam, hitamnya hitam doff, di bagian tengahnya ada tulisan Honda Dari sistem pengereman untuk Scoopy itu sendiri di sini sudah dibekali sistem CBS atau Kombi Brake System Saat handle rem belakang ditarik maka rem depan dan belakang akan mengerem secara bersamaan Dilengkapi juga dengan pengunci pengereman yang bisa teman-teman manfaatkan saat parkir ditanjakan atau diturunan Untuk mekanisme CBS dari Scoopy itu sendiri di sini menggunakan kawat penghubung antara handle rem di bagian belakang dengan handle rem di bagian depan Ketika saya tarik handle rem belakang maka di sini terlihat master rem yang ada di bagian depan terdorong sehingga rem depan akan ikut mengerem Nah untuk paduannya yang grey ini ada di bagian depan teman-teman Kalau kita lihat memang ini kayak warna-warna silver tetapi warna silver yang lebih tua sih sebenarnya sehingga warnanya grey teman-teman Nah untuk lampu di bagian lampu utama Scoopy itu sendiri tipe sporty ini menggunakan lampu LED yang mana LED-nya juga LED projector yang nyalanya sangat silo sekali Tentunya sering teman-teman berpapasan dengan model-model Scoopy ini sangat menyilaukan ya Karena memang sudah dibekali dengan LED projector pada headlampnya Kemudian ada DRL-nya juga di bagian sampingnya dan untuk lampu sennya sih masih menggunakan lampu bohlam biasa belum menggunakan lampu LED Di bagian bawahnya di sini ada dudukan plat nomor dan untuk di bagian sebelah kiri di sini terdapat lubang yang mana di belakangnya ini adalah klakson Sehingga suaranya itu akan tetap nyaring keluar meski klaksonnya ada di bagian dalam Nah untuk di bagian sebelah kiri di sini ada stripping yang warna hijau stabilo kombinasi hitam dengan warna putih juga Kuruf S seperti ini ya teman-teman ada corak-corak juga Nah untuk di bagian sparkboard ini detail daripada sparkboard-nya menggunakan warna grey juga Yang mana untuk kaki-kakinya di sini suspensinya menggunakan suspensi teleskopik dengan pengereman sakram hidrolik piston tunggal Yang kalipernya juga di sini warnanya grey atau abu-abu ya pakai nisin Nah untuk di bagian bisnya ini memang belum menggunakan bis yang wave masih yang biasa atau bukan yang bergelombang Untuk bannya di sini pakai bantu blus federal warna velgnya masih warna hitam untuk yang tipe sporty Untuk ukuran 100 per 90 ring 12 Nah sekarang kita lihat untuk di bagian hand gripnya Ini model hand grip daripada Scooby teman-teman Saat di pegang lumayan empuk Di bagian setang sebelah kiri di sini juga warnanya Kalau ini lebih ke silver ya lebih cerah Kalau ini kan agak tua agak gelap begitu teman-teman Nah di sini ada untuk kontrol lampu jauh dekat, klakson dan juga sen Sedangkan di sebelah kanan di sini ada ISS Kemudian tombol stutter Untuk tampilan panel meternya kombinasi digital dengan analog Untuk di bagian atas beberapa indikator Ada indikator echo saat hemat bahan bakar nyala berwarna hijau Kemudian indikator lampu jauh Indikator sen kanan dan kiri Indikator engine dan satunya lagi adalah indikator ISS Ini ketika diaktifkan maka di sini akan menyala juga Nah untuk di bagian bawah lagi di sini ada yang bulat kayak gini Ini adalah indikator alarm Nah untuk analognya ini untuk kecepatan Dan untuk di bagian yang digital ada jam digital Kemudian ada trip, ada FRS Kemudian ada total kilometer Dan juga untuk melihat daripada indikator bahan bakar yang ada di tanknya Nah untuk di bagian depannya ternyata kombinasi di sini hitam doff teman-teman Ini menggunakan warna hitam doff ya di bagian tengah sini Yang mana di sini ada laci kayak gini bisa dibuka Dan di bagian dalamnya juga lumayan longgar Nah di sini terdapat power outlet atau power charger versi USB Sehingga ketika teman-teman berpergian Handphone yang ngedrop atau lopet bisa langsung di charge di sini Nah untuk di kontaknya ini masih menggunakan kontak biasa Belum menggunakan smart key atau keyless Tapi sudah dibekali dengan satu remote Yang mana berfungsi untuk alarm set untuk setting alarm Unset untuk mematikan alarm Unspurback untuk mencari kendaraan saat kita di parkiran Biar bisa mengetahui posisinya ada di mana Cuma remote-nya cuma satu ya dapatnya Memang bawaannya cuma satu teman-teman Untuk keamanan lainnya di sini ada model keamanan smart key Dan di bagian sebelah kanan di sini ada bagasi Yang bisa buat naruh botol minuman juga Nah di bagian tengah ada cantolan barang Nah termasuk nanti untuk pembelian dengan harga 23.170.000 rupiah Sudah termasuk mendapatkan tarpet atau pijakan kaki ya Nah selanjutnya kita lihat untuk detail di bagian bawahnya Nah ini untuk warna grey-nya Mulai dari depan menyamping sampai ke bagian bawah ternyata Memang di bawahnya lagi ada warna hitam yang berbahan plastik kasar Di sini ada standar samping Dan untuk di bagian belakangnya detailnya seperti ini teman-teman Nah di bagian belakang ini lebih menggunakan warna hitam Yang hitamnya hitam doff ya Seperti ini hitam doff Di mana ada stripping paduannya ada warna putih Warna abu-abu sama warna hijau skabilo Ada tulisannya juga SCO Seperti itu ya Putusan daripada scoopy lah kayak gitu modelnya Dan untuk di bagian belakangnya Emblem scoopy-nya ini menggunakan timbul yang warnanya krum Nah ini untuk yang hitam doffnya Dari belakang sampai ke bagian sini nih Ini yang bodi halus teman-teman Nah untuk di bagian full stepnya ini menggunakan model yang lipat aluminium sehingga tampilannya lebih sporty juga lebih cakep dan terlihat lebih elegan Untuk di bagian CVT-nya di sini terlihat masih dibekali dengan engkolan atau selahan Berbeda dengan tipe scoopy yang pakai keyless khususnya tipe prestis sama tipe stilis Itu justru sudah tidak ada model engkolan atau selahan teman-teman Untuk CVT-nya di sini yang tipe sporty menggunakan warna hitam Dan ini di bagian filter udaranya hitam juga berbahan plastik kasar Untuk suspensinya warna hitam juga tunggal tapi hitamnya hitam doff juga Dan untuk pengereman di bagian belakang ini masih menggunakan pengereman kromol Belum ada yang model cakram ya untuk scoopy Semua scoopy masih menggunakan pengereman kromol Nah untuk detail di bagian lampu sennya ini masih menggunakan bohlam biasa juga di bagian belakang Begitu juga untuk stop lamp di bagian belakang masih menggunakan bohlam biasa Nah ini untuk di bagian sparkpurnya Kemudian di sini ada lampu khusus juga untuk pencahayaan belak nomor Dan ini ada mata kucing Nah sekarang di bagian joknya kita lihat Untuk di bagian joknya yang tipe sporty ini full menggunakan warna hitam teman-teman Yang mana hitamnya ini ada motif jahitan Jadi tidak ada paduan warna ya teman-teman Tapi ada motif jahitannya Untuk teksturnya seperti ini Kalau bicara tekstur daripada kulit joknya memang tidak lembut-lembut banget Kayak di Honda Beat malah teman-teman justru di Honda Beat itu saya rasa lebih lentur ya Untuk tekstur joknya Tapi untuk joknya itu sudah ya lumayan empuk lebar juga teman-teman Dibandingkan dengan Beat ya ini jauh lebih lebar Nah untuk bagasi disini berkapasitas 15 literan Kemudian disini ada bonus juga untuk dudukan plat nomor Dan ada spion kemudian ada ini toolkitnya Kapasitas tanki bahan bakarnya 4,2 liter Dan ini untuk tampilan behelnya menggunakan warna hitam yang tipe sporty Karena di tipe lain ada yang menggunakan warna silver Bukan menggunakan warna hitam Nah saat kita lihat dari jauh Kalau saya lihat sih warnanya oke ya teman-teman Jadi warnanya itu kalem untuk tipe sporty kombinasi dengan hitam dengan warna grey Warnanya itu kalem banget seperti ini Namun memang ini adalah tipe yang terendah dari scoopy Karena secara kontaknya ini masih menggunakan kontak biasa Belum menggunakan smart key atau keyless Nah sekarang kita lihat dari sisi sebelah kiri Nah ini di bagian sebelah kiri untuk model tampilannya Di bagian strippingnya ada huruf SCO kayak gitu terputus juga Dan ini untuk tampilan di bagian kenal potnya Untuk cover kenal potnya warna hitam Dan ini kalau scoopy beda dari yang lain sih Untuk cover kenal potnya lebih lentur teman-teman Dari sisi mesin ini masih sama dengan model yang sebelumnya tahun 2023 Menggunakan mesin 110 cc SOHC berpendingin udara Tapi walaupun sama-sama menggunakan rangka ISAF mesinnya sama Tapi yang saya lihat ada perbedaan di rangka ISAF Dimana selain daripada garansinya 5 tahun Model rangka ISAF yang terbaru Yang saya ketahui ini sudah dilakukan pengecetan luar dalam teman-teman Tentunya akan lebih aman dari karat-karat ya Dibandingkan dengan pengecetan yang hanya di bagian sebelah saja Oke itu saja mudah-mudahan video ini bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan share Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh